Jeremia pasal 49 ayat 1-6 mengenai Bani Amon Mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan Tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya Mengapakah Dewa Milkom memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tempi sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya, firman Tuhan Merataplah He-He Sibon, sebab peminasa telah maju menyerbu Berteriaklah He putri-putri Raba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah Berjalan kelilinglah dengan luka toreh-torehan Sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu He putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya Dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku Sesungguhnya, aku mendatangkan kekejutan atasmu Demikianlah firman Tuhan ala semesta alam Dari segala tempat di sekitarmu Sehingga kamu bersorak-sorak Masing-masing ke arahnya sendiri Dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu Tetapi sesudah itu, aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu Demikianlah firman Tuhan Mengenai Edom Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam Tidak adakah lagi kebijaksanaan di teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat Bersembunyilah dalam liang-liang, he penduduk dedan Sebab malapetaka akanku datangkan atas Esau Pada waktu aku menghukum dia Jika pemetik buah anggur datang kepadamu Mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya Jika malam-malam pencuri datang kepadamu Mereka akan merusakkan sepuas-puasnya Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau Telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya Sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi Keturunannya telah binasa dan saudara-saudaranya Dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi Tinggalkanlah anak-anak yatimu Aku akan menghidupi mereka Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku Sebab beginilah firman Tuhan Sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu Telah terpaksa meminumnya Masakan engkau ini akan bebas dari hukuman Engkau tidak akan bebas dari hukuman Tetapi mesti meminumnya Sebab aku telah bersumpah demi diriku Demikianlah firman Tuhan Bahwa bosra akan menjadi ketandusan Celah, keruntuhan dan kutuk Dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal Suatu kabar telah ku dengar dari Tuhan Seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa Berkumpulah Pergilah menyerangnya Bersiaplah untuk bertempur Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa Dihinakan di antara manusia Sikapmu yang mengebetarkan orangmu Memperdayakan engkau Dan keangkuhan hatimu Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu Yang menduduki tempat tinggi bukit Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung raja wali Aku akan menurunkan engkau dari sana Demikianlah firman Tuhan Edom akan menjadi ketandusan Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit Karena segala pukulan yang dideritanya Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomorrah Dan kota-kota tetangganya Firman Tuhan Maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana Dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya Sesungguhnya Seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan Mendatangi padang rumput tempat kawanan domba Demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu Dan mengangkat di dalamnya dia yang kupilih Sebab siapakah yang seperti aku Siapakah yang berani mendakwa aku Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku Sebab itu Dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom Dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya Terhadap penduduk teman Bahwa sesungguhnya Yang paling lemah pun di antara kawanan domba Akan diseret Bahwa sesungguhnya Padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka Teriakan mereka akan terdengar bunyinya di laut teberau Sesungguhnya Ia naik terbang seperti burung Raja Wali Melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas bosra Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak Ayat 23 sampai 27 Mengenai Damsik Mengenai Damsik Hamad dan Arpat telah menjadi malu Sebab mereka mendengar kabar buruk Hati mereka gemetar karena kecemasan Tidak dapat menjadi tenang Damsik telah menjadi lemah semangat Berpaling untuk lari Kegemparan telah mencekam dia Kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia Seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan Sungguh kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan Kota kegirangan itu Sebab itu teruna-terunanya akan terbah di tanah-tanah lapangnya Dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu Demikianlah firma Tuhan semesta alam Aku akan menyalakan api di tembok Damsik Yang menghanguskan puri Ben Hadad Ayat 28 sampai 33 Mengenai suku-suku bangsa Arab Mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hasor Yang dibukul kalah oleh Nebukadnesar, Raja Babel Beginilah firman Tuhan Bersiaplah, majulah melawan Kedar Binasakanlah orang-orang di sebelah timur Hendaklah kemah-kemah mereka Dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih Tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka Hendaklah unta-unta mereka habis di bawah serta Dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka Kegentaran dari segala jurusan Larilah, mengungsilah cepat-cepat Bersembunyilah dalam liang-liang, hei penduduk Hasor Demikianlah firman Tuhan Sebab Nebukadnesar, Raja Babel Telah mengambil putusan terhadap kamu Dan telah membuat rancangan terhadap kamu Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa Yang diam dengan aman tentram Demikianlah firman Tuhan Dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang Dan yang tinggal tersendiri Unta-unta mereka akan menjadi jarahan Dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan Aku akan menyerahkan ke segala mata angin mereka Yang berpotong tepi rambutnya berkeliling Dan dari segala penjuru Aku akan mendatangkan bencana atas mereka Demikianlah firman Tuhan Hasor akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala Menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya Seorang pun tidak akan diam lagi di sana Dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya Ayat 34-39 Mengenai Elam Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam Pada permulaan pemerintahan Sedeqiah Raja Yehuda Beginilah firman Tuhan semesta alam Sesungguhnya aku mematahkan busur elam Yakni inti kekuatannya Aku akan mendatangkan atas elam keempat angin dari keempat penjuru langit Dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini Sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari elam Aku akan membuat elam terkejut di depan para musuhnya Dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka Yakni murkaku yang menyala-nyala Demikianlah firman Tuhan Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan Aku akan menaruh tahtaku di elam Dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka Demikianlah firman Tuhan Tetapi di kemudian hari Aku akan memulihkan keadaan elam Demikianlah firman Tuhan Yeremia Pasal 50 Ayat 1-46 Mengenai Babel Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel Mengenai negeri orang-orang kastim Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah Naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah Janganlah sembunyikan Katakanlah Babel telah direbut Dewa Bel menjadi malu Merodah telah terkejut Berhala-berhalanya menjadi malu Dewa-dewanya yang keji telah terkejut Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara Membuat negerinya menjadi tempat tandus Tidak ada lagi yang diam di dalamnya Baik manusia maupun binatang Semuanya lari lenyap Pada waktu itu dan pada masa itu Demikianlah firman Tuhan Orang Israel akan datang Bersama-sama dengan orang Yehuda Mereka akan berjalan sambil menangis Dan mencari Tuhan Allah mereka Mereka menanyakan jalan ke Sion Kesanalah mereka terarah Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan Bergabung dalam suatu perjanjian kekal Yang tidak dapat dilupakan Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya Dibiarkan mengembara di gunung-gunung Mereka berjalan dari gunung ke bukit Sehingga lupa akan tempat pembaringannya Siapapun yang menjumpai mereka Memakan habis mereka Dan lawan-lawan mereka berkata Kami tidak bersalah Karena mereka telah berdosa kepada Tuhan Tempat kebenaran Tuhan pengharapan nenek moyang mereka Larilah dari tengah-tengah babel Dari negeri orang-orang kasdim Keluarlah Jadilah seperti kambing-kambing jantan Yang mengepalai kawanannya Sebab sesungguhnya aku menggerakkan Dan membangkitkan terhadap babel Sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya Dari sanalah kota itu akan direbut Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur Yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa Negeri orang-orang kasdim akan menjadi rampasan Semua orang yang merampasnya akan puas hatinya Demikianlah firman Tuhan Sekalipun kamu bersuka cita dan beria-ria Hei orang-orang yang merampok milikku Sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu di padang rumput Dan meringki seperti kuda-kuda jantan Namun ibumu sangat menanggung malu Dan perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu Lihat Dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa Padang gurun, padang belantara, dan dataran rumput Karena murka Tuhan negeri itu tidak akan didiami lagi Sama sekali akan menjadi tempat tandus Setiap orang yang melewati babel akan merasa ngeri Dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya Aturlah barisanmu menyerang babel dari segala pihak Hei semua orang pemanah Panahlah kepadanya Janganlah merasa sayang akan anak panah Sebab kepada Tuhanlah ia berdosa Bertempik soraklah menyerangnya dari segala pihak Dia sudah menyerah Tonggak-tonggaknya sudah rebah Pagar-pagarnya sudah runtuh Sungguh itulah pembalasan Tuhan Laksanakanlah pembalasan terhadapnya Lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri Lenyapkanlah orang penabur dari babel Dan orang penyabit pada musim menuai Untuk mengelakkan pedang yang dasyat ini Setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya Setiap orang akan lari ke negerinya Israel adalah seperti domba yang diceraiberakan Dihalokan oleh singa-singa Mula-mula Raja Asyur memakan dia Dan sekarang pada akhirnya Nebukadnesa Raja Babel Mengerumit tulang-tulangnya Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Ala Israel Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya Seperti aku telah menghukum Raja Asyur Tetapi aku akan mengembalikan Israel Ke padang rumputnya Supaya ia makan rumput di atas karmel dan di basan Dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead Pada waktu itu dan pada masa itu Demikianlah firman Tuhan Orang akan mencari kesalahan Israel Tetapi tidak didapatnya Dan dosa Yehuda Tetapi tidak ada ditemukannya Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup Majulah ke negeri Merataim Majulah menyerangnya dan menyerang penduduk pekot Bunuhlah dan tumpaslah mereka Demikianlah firman Tuhan Lakukanlah tepat seperti yang kuperintahkan Gemuruh perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya martil seluruh bumi itu Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa Aku memasang jerat bagimu Dan memang engkau terjebak, hei Babel Dengan tidak mengetahuinya Engkau terdapat dan memang engkau tertangkap Sebab engkau telah menantang Tuhan Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya Dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya Sebab ada pekerjaan bagi Tuhan ala semesta alam di negeri orang-orang Kasdim Marilah mendatanginya dari segala jurusan Bukalah lumbung-lumbungnya Onggokkanlah isinya bertimbun-timbun dan tumpaslah itu Janganlah ada tinggal sisanya Bunuhlah segala lembunya Biarlah rebah semuanya untuk dibantai Celakalah mereka sebab waktunya sudah tiba Saat penghukuman atas mereka Dengar, pelarian-pelarian dan orang-orang yang terluput dari negeri Babel Datang memberitahukan dision tentang pembalasan Tuhan ala kita Pembalasan karena baik sucinya Kerahkanlah penembak-penembak melawan Babel Semua orang pemanah Berkemahlah mengepungnya Supaya jangan ada yang lolos Balaslah dia setimpal dengan perbuatannya Lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri Sebab ia bertindak kurang ajar terhadap Tuhan Terhadap yang maha kudus ala Israel Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya Dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu Demikianlah firman Tuhan Sesungguhnya aku menjadi lawanmu Hei engkau yang kurang ajar Demikianlah firman Tuhan ala semesta alam Sebab waktumu sudah tiba Saat aku menghukum engkau Si kurang ajar itu akan tersandung jatuh Dan tidak ada yang membangkitkan dia Di kota-kotanya aku akan menyalakan api Yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya Beginilah firman Tuhan semesta alam Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka Tidak mau melepaskan mereka Tetapi penebus mereka adalah kuat Tuhan semesta alam namanya Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka Supaya ia memberi ketenteraman kepada bumi Tetapi kegemparan kepada penduduk Babel Pedang akan menimpa orang-orang kasdim Demikianlah firman Tuhan Menimpa penduduk Babel Menimpa pemuka-pemukanya Dan orang-orangnya yang berhikmat Pedang menimpa tukang-tukang ramal Sehingga ternyata mereka bodoh Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya Sehingga mereka menjadi terkejut Pedang menimpa kudanya dan keretanya Menimpa segenap tentara campuran yang di tengah-tengahnya Sehingga mereka menjadi seperti perempuan Pedang menimpa perbendaharaannya Sehingga dijarah orang Pedang menimpa segala airnya Sehingga menjadi kering Sebab negeri itu penuh patung-patung Mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka Sebab itu binatang-binatang gurun Serta anjing-anjing hutan akan diam di sana Juga burung-burung unta akan tinggal di dalamnya Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya Dan tidak akan ditinggali lagi turun-temurun Seperti dahulu pada waktu Allah menunggang balikan Sodom dan Gomorrah Serta kota-kota tetangganya Demikianlah firman Tuhan Demikianlah tidak akan ada orang lagi yang diam di sana Dan seorang anak manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya Lihatlah suatu bangsa akan datang dari utara Suatu suku bangsa yang besar dan banyak raja Akan bergerak maju dari ujung bumi Mereka memakai panah dan tombak Mereka bengis tidak kenal belas kasihan Suara mereka gemuruh seperti laut Mereka mengendarai kuda Berlengkap seperti orang maju berperang Menyerang engkau he putri Babel Raja Babel telah mendengar kabar tentang mereka Tangannya sudah menjadi lemah lesu Kesesakan telah menyergap dia Ia kesakitan seperti perempuan yang melahirkan Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan Mendatangi padang rumput tempat kawanan domba Demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu Dan mengangkat di atasnya dia yang kupilih Sebab siapakah yang seperti aku Siapakah yang berani mendakwa aku Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Babel Dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap negeri orang-orang Kasdim Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret Bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka Bumi akan goncang karena kabar Babel sudah direbut Ratap mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa Yeremia pasal 51 ayat 1 sampai 64 Hukuman Tuhan atas Babel Beginilah firman Tuhan Sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel Terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim Suatu semangat pemusnah Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya Dan yang akan menyapu bersih negerinya Sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka Hendaklah si pemanah membidikan panahnya kepada orang yang membidik Dan kepada orang yang berbaju sirah Janganlah merasa sayang akan teruna-terunannya Tumpaslah segala tentaranya Orang-orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim Dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya Oleh Tuhan semesta alam Sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan Terhadap yang maha kudus Allah Israel Larilah dari tengah-tengah Babel Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya Supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan Ia membayar ganjaran kepadanya Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan Yang memabukkan seluruh bumi Bangsa-bangsa minum dari anggurnya Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah Ratapilah dia Ambillah balsam untuk lukanya Mungkin ia menjadi sembuh Kami tadinya mau menyembuhkan Babel Tetapi ia tidak dapat disembuhkan Tinggalkanlah dia Marilah kita pulang masing-masing ke negerinya Sungguh penghukumannya sudah sampai ke langit Sudah menjangkau awan-awan Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata Marilah kita ceritakan dision perbuatan Tuhan Allah kita Lancipkanlah anak-anak panah Siapkanlah perisai-perisai Tuhan telah membangkitkan semangat Raja-Raja media Sebab rencananya terhadap Babel Ialah untuk memusnahkannya Itulah pembalasan Tuhan Pembalasan karena bait sucinya Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel Perkuatlah penjagaan Tempatkanlah orang-orang jaga Persiapkanlah penghadangan Sebab Tuhan telah merencanakan Dan melaksanakan juga Apa yang diancamkannya terhadap penduduk Babel Hei engkau yang tinggal di tepi sungai besar Yang mempunyai kekayaan besar Akhir hidupmu sudah datang Batas hidupmu sudah sampai Tuhan semesta alam telah bersumpah Demi dirinya sendiri Sungguh pun engkau penuh dengan manusia-manusia Seperti belalang Tetapi orang akan mengangkat Pekik pertempuran terhadapmu Tuhan lah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya Yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya Dan yang membentangkan langit dengan akal budinya Apabila ia memperdengarkan suaranya Menderulah bunyi air di langit Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi Ia membuat kilat serta dengan hujan Dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya Setiap manusia ternyata bodoh Ialah suku miliknya Namanya ialah Tuhan semesta alam Engkau tadinya adalah palu godam bagiku Senjata perang Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa Dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan Dengan engkau aku menghancurkan kuda dan pengendaranya Dengan engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya Dengan engkau aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan Dengan engkau aku menghancurkan orang tua dan muda Dengan engkau aku menghancurkan teruna dan darah Dengan engkau aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya Dengan engkau aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya Dengan engkau aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar Namun aku akan membalaskan kepada Babel Dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim Segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion Di depan matamu sendiri demikianlah firman Tuhan Sesungguhnya aku menjadi lawanmu hei gunung pemusnah Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu Menggulingkan engkau dari bukit batu Dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu Tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal Demikianlah firman Tuhan Angkatlah panji-panji di bumi Tiuplah sangka kalah di antara bangsa-bangsa Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel Kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawannya Ararat, Mini, dan Askenas Angkatlah seorang panglima melawannya Tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya Raja-raja media beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya Dan setiap negeri yang di bawah kuasanya Bumi bergoncang dan bergetar Sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana Yakni untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk Pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang Mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan Kegagah beranian mereka sudah lenyap Mereka sudah menjadi seperti perempuan Tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar Palang-palang pintunya sudah patah Pesuruh-pesuruh cepat berlari susul-menyusul Pembawa-pembawa kabar susul-menyusul Untuk mengabarkan kepada Raja Babel Bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru Tempat-tempat penyeberangan telah diduduki Benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan dengan api Prajurit-prajurit telah menjadi gempar Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel Putri Babel adalah seperti tempat pengirikan pada waktu orang menginjak-injaknya Sedikit waktu lagi akan datang waktu panen baginya Aku dimakan habis Dihamburkan oleh Nebukadnesa Raja Babel Diletakkan seperti mangkuk yang kosong Ia menelan aku seperti ular naga Ia memenuhi perutnya dengan pengananku yang enak-enak Ia membuangkan aku Biarlah penggagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada Babel Begitulah hendaknya berkata penduduk Sion Biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim Begitulah hendaknya berkata Yerusalem Sebab itu beginilah firman Tuhan Sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu Dan akan melakukan pembalasan untukmu Aku akan mengeringkan lautnya Dan akan menggersangkan sumber airnya Babel akan menjadi timbunan puing Tempat persembunyian serigala-serigala Tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda Menggeram seperti anak-anak singa Jika mereka merasa panas Aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka Akan membuat mereka mabuk Supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya Tidak akan bangun-bangun lagi Demikianlah firman Tuhan Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing Seperti domba-doba jantan dan kambing-kambing jantan Betapa sesah direbut Dan negeri pujian seluruh bumi diduduki Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa Laut telah naik meliputi Babel Gelombang-gelombangnya yang menderu telah melingkupinya Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus Menjadi negeri yang kering dan padang belantara Negeri yang tidak didiami oleh seorang pun Dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia pun Aku akan menghukum dewa Bel di Babel Dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelanya Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya Tembok Babel pun sudah runtuh Keluarlah dari tengah-tengahnya, hei umatku Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu Biarlah hatimu jangan kecut dan takut Karena kabar yang terdengar di negeri Apabila tahun ini datang kabar ini Dan tahun kemudian kabar itu Apabila kekerasan merajalela di negeri Dan penguasa lalim melawan penguasa lalim Sebab itu sesungguhnya Waktunya akan datang Bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel Seluruh negerinya akan menjadi malu Dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya Maka langit dan bumi Serta segala apa yang ada di dalamnya Akan bersorak-sorai tentang Babel Apabila dari utara datang kepadanya para perusaha itu Demikianlah firman Tuhan Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel Sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel Kamu orang-orang yang terluput dari pedang Pergilah, janganlah berhenti Ingatlah dari jauh kepada Tuhan Dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu Kami malu Sebab kami telah mendengar tentang aib Noda meliputi muka kami Sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan Sebab itu Sesungguhnya Waktunya akan datang Demikianlah firman Tuhan Bahwa aku akan menghukum patung-patungnya Dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya Atas perintahku akan datang para perusak kepadanya Demikianlah firman Tuhan Dengar Aku akan membuat mabuk para pemukanya Orang-orang bijaksananya Para bupatinya Para pembesarnya dan para pahlawannya Sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya Tidak akan bangun-bangun lagi Demikianlah firman Sang Raja yang Tuhan Semesta Alam namanya Beginilah firman Tuhan Semesta Alam Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan Dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api Sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah Untuk yang sia-sia dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja Pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya ben Neria ben Masea Ketika Seraya pergi bersama-sama Sidegiah Raja Yehuda ke Babel Pada tahun yang keempat dari pemerintahannya Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab Segenap malapetaka yang akan menimpa Babel Yakni segala perkataan yang tertulis disini mengenai Babel Kata Yeremia kepada Seraya Jika engkau tiba di Babel Maka iktiarkanlah Supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini Dan katakanlah Tuhan engkau telah berfirman tentang kota ini Bahwa engkau akan melenyapkannya Sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya Baik manusia maupun hewan Dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya Apabila engkau selesai membacakan kitab ini Maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya Lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat Sambil berkata Beginilah Babel akan tenggelam Dan tidak akan timbul-timbul lagi Oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia Yeremia Pasal 52 Ayat 1-30 Shedekiah Raja Yehuda Runtuhnya Kerajaan Yehuda Shedekiah berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Lipna Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim Sebab oleh karena murka Tuhanlah Hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda Yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya Shedekiah memberontak terhadap Raja Babel Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya Dalam bulan yang ke-10 Pada tanggal 10 bulan itu Datanglah Nebukadnesa Raja Babel Dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem Berkemahlah mereka mengepungnya Dan didirikan merekalah tembok pengupungan sekelilingnya Demikianlah kota itu terkepung Sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Shedekiah Pada tanggal 9 bulan yang ke-4 Ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu Dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu Maka dibelah oranglah tembok kota itu Melihat hal itu Maka melarikan dirilah Raja Dengan semua tentara Meninggalkan kota itu pada waktu malam Melalui pintu gerbang Antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling Mereka lari menuju araba Yordan Tetapi tentara Kasdim itu Mengejar Raja dari belakang Dan mencapai Shedekiah di dataran Yeriko Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia Mereka menangkap Raja dan membawa dia ke Ribla Di Tanah Hamad Kepada Raja Babel Yang menjatuhkan hukuman atas dia Raja Babel menyuruh menyembeli Anak-anak Shedekiah di depan matanya Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Ribla Kemudian mata Shedekiah dibutakannya Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel Dan menaruhnya dalam rumah hukuman Sampai kepada hari matinya Dalam bulan yang kelima Pada tanggal 10 bulan itu Itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnesa Raja Babel Datanglah Nebu Saradan Kepala pasukan pengawal Yang melayani Raja Babel ke Yerusalem Ia membakar rumah Tuhan Rumah Raja dan segala rumah di Yerusalem Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api Segala tembok sekeliling kota Yerusalem Dirobohkan oleh tentara Kasdim Yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu Sebagian dari orang-orang yang paling lemah Dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu Dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel Dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan Oleh Nebu Saradan Kepala pasukan pengawal itu Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu Ditinggalkan oleh Nebu Saradan Kepala pasukan pengawal itu Untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan Dan kereta penopang dan laut tembaga Yang ada di rumah Tuhan Dipecahkan oleh orang Kasdim Dan seluruh tembaganya Diangkut mereka ke Babel Kuali-kuali Penyodok-penyodok Pisau-pisau Bokor-bokor penyiraman Dan cawan-cawan Dan segala perkakas tembaga Yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka Juga pasu-pasu Perbaraan-perbaraan Bokor-bokor penyiraman Kuali-kuali Kandil-kandil Cawan-cawan dan piala-piala Baik segala yang dari emas Maupun segala yang dari perak Diambil oleh kepala pasukan pengawal itu Ada pun kedua tiang Laut yang satu itu Dan kedua belas lembu tembaga Yang ada di bawah kereta penopang Yang dibuat oleh Raja Salomo Untuk rumah Tuhan Tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini Ada pun tiang-tiang itu Satu tiang delapan belas hasta tingginya Dan dapat dililit oleh tali yang dua belas hasta panjangnya Tebalnya empat jari Dan geronggang dari dalam Di atasnya ada ganja dari tembaga Tinggi ganja yang satu itu lima hasta Dan jala-jala dan buah-buah delima Ada di atas ganja itu sekeliling Semuanya dari tembaga Dan tiang yang kedua seperti itu juga Mengenai buah delima Ada 96 buah delima Yang merupakan gambar timbul Seluruhnya buah-buah delima itu Ada seratus pada jala-jala itu berkeliling Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya Imam kepala Dan sefanya Imam tingkat dua Dan ketiga orang penjaga pintu Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat Mengepalai prajurit-prajurit Dan tujuh orang pelayan pribadi raja Yang terdapat di kota itu Dan panitera panglima tentara Yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara Dan 60 orang dari rakyat negeri Yang terdapat di tengah-tengah kota itu Nebu Syaradan kepala pasukan pengawal Menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla Di tanah Hamad Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebu Syaradan Dalam tahun ketujuh 3023 orang Yehuda Dalam tahun ke-18 Jaman Nebukadnesar 832 jiwa dari Yerusalem Dalam tahun ke-23 Jaman Nebukadnesar Diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebu Syaradan Kepala pasukan pengawal 745 jiwa orang Yehuda Seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa Ayat 31-34 Yoyakin dikasihani Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang Dalam bulan yang ke-12 Pada tanggal 25 bulan itu Maka Ewil Merodah Raja Babel Dalam tahun ia menjadi raja Menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda Dengan melepaskannya dari penjara Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia Dan memberikan kedudukan kepadanya Lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja Yang bersama-sama dengan dia di Babel Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya Dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya Dan tentang belanjanya Raja Babel selalu memberikannya kepadanya Sekedar yang perlu tiap-tiap hari Selama hidupnya Sampai hari matinya Terima kasih Terima kasih